Kebanyakan serial killer itu kalau nggak zodiacnya, Gemini, Sagittarius, Virgo, or Pisces. Bada bing, bada bu, hai bestian, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Welcome to my channel. Nama aku Rachel, or Lele, whatever you want to call me. And welcome to Spooktober. Yes, sekarang udah bulan Halloween, Oktober. Saatnya kita memulai cerita-cerita untuk Spooktober ini. Nah, hari ini aku pengen ngebahas soal perawat sama kalian. What do you guys think about perawat? Tentang nurse atau frontline, those people. For me personally, I think what they do is very noble. Aku punya respect yang sangat tinggi terhadap perawat. Mereka itu kerja bukan cuma karena mereka ahli dan karena uang, tapi mereka juga kerja karena ikhlas. Kalian bisa bayangin. Mereka ngorbanin waktu, tenaga, shift-nya mereka juga nggak bentar loh. Mereka shift tuh bisa 8 jam sehari, bahkan lebih. I used to have a cousin yang dulu adalah perawat, terus aku juga punya temen yang perawat. Gimana mereka kerja tuh, it was beyond my imagination. Berat banget. Dan aku juga sendiri punya pengalaman, aku pernah dirawat waktu aku lagi sakit usus buntu. Usus buntunya tuh udah pecah sampai aku harus pake selang di hidung dan ada dua juga di perut aku. Jadi, aku tuh nggak boleh makan makanan yang solid dulu. Aku harus makan kuah. Aku cuma boleh makan kuah selama tiga hari. Itu aku rasanya menderita banget karena aku lapar. Aku ngamuk-ngamuk. Back then I was 20. Dan suster-susternya, perawat-perawatnya itu mereka semuanya sabar banget ngadepin aku. I really appreciated that. Nah, yang aku pengen bahas disini, gimana kalau perawat yang kalian sudah percaya, mereka bakal nenangin kalian, mereka bakal bantu kalian untuk recovery, mereka bantu kebutuhan-kebutuhan kalian tuh adalah orang yang mencabut nyawa kalian. Aku tidak mau menjatuhkan profesi perawat, tapi yang akan aku bahas disini, ini beneran kejadian. Nama perawat pencabut nyawa ini adalah Richard Angelo. Yang mana ini kontraditik banget ya, karena namanya adalah Richard Angelo. Angelo, Angel, namanya nobel banget. Angel berarti kan malaikat ya. Kenapa dia nyambutin sama orang? Dia malaikat pencabut nyawa. Dan iya, emang iya bener. Dia malaikat pencabut nyawa. Jadi ini terkenal karena dia ngebunuh pasien-pasiennya. Kenapa? Dia kesel sama pasien-pasiennya? Enggak. Dia sengaja nyakitin pasiennya, sampai pasien-pasiennya hampir meninggal, supaya dia bisa nyelamatin pasien-pasiennya tersebut dan dapat pujian dari dokter, teman-teman sesama perawat. What? Aku tahu kedaerannya kayak alasan yang gila, tapi ini beneran terjadi. Jadi, siapa sih Richard Angelo ini dan kenapa? Apa yang membuat dia berbuat seperti itu? Kita flashback dikit ya. Kita kasih backgroundnya dikit tentang Richard Angelo. Richard Angelo ini lahir tahun 1962, tepatnya tanggal 29 Agustus, yang menjadikan dia Virgo. Oke, aku tahu apa yang kalian pikir. Apa sih urusannya Zodiac sama dia serial killer, blablabla. Udah deh, gak usah cocok logi. Tapi baru kemarin tuh aku lihat TikTok. Salatu cewek ini dia bilang kalau kebanyakan, dia kasih daftar di mana kebanyakan serial killer itu kalau gak Zodiac-nya. Gemini, Sagittarius, Virgo, or Pisces. Aku tahu gak semua orang yang punya Zodiac itu adalah serial killer, tapi kebanyakan serial killers mereka punya Zodiac-Zodiac itu. Dan aku juga baru tahu kalau Zodiac-Zodiac itu merepresentasikan tiap elemen. Ada yang dari elemen api, Sagittarius, Virgo, tanah, terus Pisces, air, dan juga Gemini, udara. Dan keempat Zodiac tadi itu, Gemini, Sagittarius, Pisces, sama Virgo, mereka adalah mutable sign. Jadi kalau kalian gak tahu mutable sign adalah Zodiac-Zodiac yang mereka bisa adaptasi dengan lingkungannya secara baik. Jadi kalau misalnya mereka bertindak jahat, mereka berniat jahat, itu orang tuh gak akan tahu. Karena mereka saking dia bisa, saking mereka bisa ngeblend sama orang lain kayak Chameleon. Makanya kebanyakan serial-serial killer itu gak ketahuan kan. Mereka tidak berbeda dari manusia-manusia normal lainnya. Again, I'm not saying that those signs are serial killers. Aku gak bilang orang-orang dengan Zodiac-Zodiac tadi adalah serial killer. Buktinya aku tinggal sama keluarga aku, mama, ayah, adik aku semuanya mutable signs. I'm still fine. Kebetulan aku cardinal sign sendiri, aku Aries. Dan ada juga co-serial killer yang Aries, aku pernah bahas sebelumnya, Joaquin Crow. Jadi Zodiac gak define kalian tuh serial killer atau bukan. Tapi kebetulan aja, kebanyakan Zodiac-Zodiac itu mereka adalah serial killer. Anyway, balik lagi ke Richard Angelo. Jadi dia lahir dari sepasang orang tua pastinya. Ayahnya adalah seorang guru BKSMA dan ibunya adalah dosen ekonomi. Dari kecil Richard ini udah mengalami hero syndrome. Dimana dia tuh pengen jadi palawan dan diapresiasi sebagai palawan, sebagai penyelamat sama orang-orang di sekitarnya. Makanya dia ikutan pramukta. Terus waktu SMA setelah dia lulus, dia itu ikut suka relawan. Jadi relawan jadi pemadam kebakaran selama bertahun-tahun. Dia pengen mendapatkan apresiasi, mendapatkan applause dari orang-orang. Mendapatkan pujian. Dan setelah dia tahu, oke aku pengen kerja dimana aku bisa jadi penyelamat buat orang-orang. Bukan untuk alasan yang noble, tapi untuk alasan yang haus ya. Yang pikni banget. Awalnya dia mikir, oke apa aku mau sekolah dokter. Tapi sekolah kedokteran itu lama banget. Aku pengen cepet-cepet dipuji orang. Oke aku sekolah keperawatan aja. Akhirnya dia sekolah keperawatan selama dua tahun di Farmingdale State College. Dan dia lulus dengan kredikat honor. Berarti dia pinter banget orangnya. Dan gak lama kemudian dia dapat pekerjaan di Good Samaritan Hospital. Rumah sakit Good Samaritan di Long Island, New York. Dia diterima di rumah sakit Good Samaritan ini tahun 1987 awal. Dan ini dimana dia memulai karirnya sebagai pembunuh. Dia ini kerjanya shift ya. Shift malam terus antara jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Dan dia adalah satu-satunya perawat yang punya brewo. Ini bakal penting banget nanti. Ingat. Richard tuh gak puas dengan tindakan heroiknya sebagai perawat. Dia tuh pengen bener-bener di-applaus sama temen-temen sejawatnya. Sama dokter-dokter. Akhirnya dia mulai ngeracunin satu persatu pasien di rumah sakitnya. Dia mulai menyuntikkan cairan-cairan yang beracun. Cairan-cairan yang tidak seharusnya. Ke infus pasien-pasiennya. Dia berharap pasien-pasien tersebut bisa cepat-cepat kritis. Dia bisa tolong pasien tersebut. Dan dia bisa dipuji sama temen-temennya di rumah sakit. Sakit ya dia ya. Pasien korban pertamanya dia adalah John Fisher. Jadi John Fisher tuh adalah seorang yang udah tua. Usianya udah 75 tahun. Waktu itu dia kena serangan stroke. Tapi dokter tuh udah positif kalau John Fisher ini tuh bakal recovering. Dia bakalan sembuh. Tiba-tiba John Fisher tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah Richard ini tuh kesel banget karena kok John Fisher mati sih? Harusnya dia sembuh. Harusnya tuh gue bisa nyelamatin dia. Akhirnya dicoba lagi-lagi terus ke pasien-pasien lain. Semuanya diracunin infusnya. Dan dalam waktu yang sangat singkat ada 37 code blues. Jadi buat kalian yang gak tau code blues itu adalah kode untuk perawat-perawat. Untuk dokter-dokter. Dimana ada satu pasien ini yang dalam keadaan kritis. Yang dalam keadaan sekarang butuh bantuan emergency. Jadi biasanya tuh kodenya tuh keliatan dari ininya ya. Dari pager-nya ya. Kalian bisa bayang gak sih gimana hektiknya rumah sakit Good Samarion ini? Dan dari 37 orang tersebut. 37 orang yang kritis tersebut. Cuma 12 orang yang selamat. Dan 12 orang ini tuh karena mereka mungkin juga gak mikiran macem-macem. Dan mereka ngeliat Richard adalah orang yang menyelamatkan mereka. Mereka tuh sangat-sangat bersyukur. Mereka kayak meng-appreciate apa yang dilakukan sama Richard. Dan mereka bener-bener kayak wah perawat ini bener-bener. Dia bener-bener hero. Dia bener-bener pahlawan. Dia bener-bener bantu gue. Dia nyelamatin gue dari kematian. Padahal gak tau aja itu pembunuhnya. Dan Richard ini bukan orang yang gampang puas ya. Dia gak puas dengan tindakan heroiknya itu. Dia akhirnya melangkah lebih jauh. Dimana dia mengganti cairan mematikannya ini. Dari cairan biasa. Jadi yang lebih mematikan. Yaitu campuran pefulon dan juga enektin. Dimana dua obat tadi adalah obat pelemah otot. Jadi kalau itu dicampur bakalan jadi cairannya sangat mematikan. Dan sangat berbahaya. Seperti biasa dia suntikin ke infus-infus pasien. Dia bilang. Oh ini cuma obat dikasih dokter. Ini bikin kamu merasa lebih baik. Kamu gak akan ngerasa grogi lagi. Kamu gak akan ngerasa lemah lagi. Pasien mah dikasih gitu. Percaya-percaya aja. Orang perawat kok yang ngasih. Dia tau apa yang dia lakukan. Tapi setelah campuran pefulon dan enektin itu diinjek. Disuntikkan ke si infus-infus pasien-pasien tadi. Pasien tadi akan merasa gak bisa nafas. Sesek nafas. Terus tiba-tiba mereka rasanya gak bisa gerak. Gak bisa gerakin badan mereka. Dan akhirnya mereka tewas. Dan dokter tuh bingung banget. Karena dalam periode waktu tanggal 16 September sampai 11 Oktober 1987. Ada 6 pasien yang meninggal. Dan sebenernya 6 pasien tadi tuh mereka dalam proses pemulihan. Mereka tuh doing well gitu. Mereka bakalan sembuh. Kok bisa-bisanya? Jadi Richard ini tuh licik banget ya. Dia cari sengaja pasien-pasien yang penyakitnya lumayan berat. Supaya dokter-dokter tuh gak langsung curiga. Kenapa pasien-pasien ini meninggal secara tiba-tiba gitu kan. Dia cari pasien-pasien yang penyakit stroke. Ada yang penyakit paru-paru kronis. Ada yang dadanya sesak. Ada yang penyakit. Ada yang baru operasi prostat. Dan ada juga yang baru habis operasi kantong empedu. Tapi apa yang diharapkan Richard tuh sebenernya tidak terjadi ya. Karena dokter tetep curiga gitu. Karena dokter ini yang selalu rounds kan. Selalu ngecekin pasiennya. Dia tahu keadaan pasiennya udah sampai state yang mana. Apakah pasiennya tuh recovering well. Apakah mereka dalam proses penyembuhan yang baik atau tidak. Itu cuma dokter yang tahu. Sampai akhirnya pada suatu malam tanggal 11 Oktober 1987. Richard melakukan aksinya ke pasien lain yang bernama Gilo Ramo Kucic. Kayaknya aku nyebutnya salah. Jadi aku akan panggil ini Pak Gilo aja. Jadi Pak Gilo ini adalah seorang pasien di rumah sakit. Good Samaritan. Dia masuk rumah sakit karena dia merasa dadanya sakit. Dadanya sesek. Malam itu tanggal 11 Oktober. Tiba-tiba ada satu perawat yang masuk ke dalam kamarnya Pak Gilo ini. Pak Gilo ini lihat kalau perawatnya ini punya brewok. Dan ini sangat distinktif ya. Karena perawat-perawat yang lain tuh gak ada yang punya brewok. Cuma si Richard ini aja. Richard pun akhirnya ngeluarin suntikan dan dia bilang ke Pak Gilo. Pak ini saya udah kasih suntikan ya. Supaya bapak merasa lebih baik. Akhirnya dibodain sama Pak Gilo. Pas disuntik infusenya. Pak Gilo tiba-tiba ngerasa kok. Aduh. Kok sesak nafas ya. Duh kok badanku susah digerakin. Buru-burulah dia pencet tombol emergency. Suster-suster, perawat, dokter langsung lari semuanya ke kamarnya Pak Gilo. Dan Richard pun cepat-cepat cabut. Untungnya Pak Gilo cepat-cepat bisa diselamatkan. Dan Pak Gilo bilang ke dokter, ke suster apa yang terjadi. Dia bilang kalau ada perawat dengan brewok datang memberikan suntikan untuk bikin dia merasa lebih baik. Dan akhirnya karena, oke, deskripsinya mirip banget sama Richard. Dia kumah sakit pun cepat-cepat langsung hubungin polisi. Polisi datang. Terus Pak Gilo di ngasih deskripsi. Mereka bikin sketchnya juga. Dan udah fix nih. Ini adalah Richard Angelo. Dan Richard Angelo pun langsung ditangkap. Lockernya digeledah. Apartmentnya digeledah. Dan ketahuan kalau dia menimbul banyak banget suntikan. Dan juga obat-obatan pavulon. Dan juga enacting. Shock dong dokter-dokter pihak rumah sakit. Pasti yang dipikirkan mereka banyak banget dong. Satu, secara gak langsung rumah sakit ini sudah membunuh pasiennya. Melalui perawatnya. Dua, reputasi rumah sakit ini bakalan jelek parah. Ketiga, gimana reputasi perawat-perawat yang lainnya. Silver lining-nya. Richard langsung ngaku. Kalau dia lah yang memberikan obat-obatan terlarang tersebut ke pasien-pasien. Dan dia juga secara gak langsung. Bukan secara gak langsung memang dia yang membunuh pasien-pasien tersebut. Dan Richard pun juga ngaku kalau dia itu pengen diapresiasi sama temen-temen sejawatnya. Pengen diapresiasi sama dokter. Dia pengen dapat pujian. Dia memang haus pujian. Dia memang pikmi. Dan ternyata gak cuma melumpuhkan otot ya. Cairan pafulon dan enectin itu tuh juga menyebabkan serangan jantung ke pasien-pasiennya. Jadi pasien-pasien yang meninggal tadi semuanya kena serangan jantung. Karena cairan mematikannya. Richard ini. Akhirnya Richard didakwa atas pembunuhan tingkat 2. Dan dia ditahan di penjara Suffolk County. Dan dia dikenakan jaminan 50 ribu dolar. Waktu itu lumayan banyak ya. Sekarang mungkin untuk pembunuh berantai, untuk serial killer is nothing. Dan akhirnya polisi menggali kuburan-kuburan jasad-jasad. Yang baru aja meninggal dari rumah sakit Good Samaritan. Dan benar aja mereka menemukan pafulon dan enectin di dalam sistem mereka. Dan polisi menyimpulkan ada kali Richard sudah meracuni sebanyak 35 pasien selama 7 bulan dia bekerja di rumah sakit Good Samaritan. Akhirnya pada tahun 1988 Richard Angelo pun disidang. Dan di persidang tersebut dia mengaku kalau dia tidak bersalah. Dia bilang dia tidak bersalah dengan alasan kejiwaan. Dia literally bilang kalau dia mengidap penyakit kejiwaan yaitu DID atau Dissociative Identity Disorder. Jadi Dissociative Identity Disorder itu adalah penyakit dimana kamu tuh punya multiple personalities. Kalian punya kepribadian lebih dari satu. Richard juga bilang kalau itu kepribadian yang lain yang melakukan hal ini. Bukan gue. Gue gak tau apa-apa. Jadi apapun yang dilakukan sama kepribadian gue yang lain tuh. Jadi apapun yang dilakukan sama kepribadian gue yang lain tuh. Gue gak tau apa-apa. Gini ya. Jadi aku bukan lulusan psikologi. Aku juga gak tau banyak. Tapi dari berdasarkan apa yang aku pernah research. Dimana orang-orang yang mengalami Dissociative Identity Disorder itu. Mereka bener-bener gak tau menau sama sekali apa yang dilakukan sama kepribadian lainnya. Dan menurut expert. Menurut ahli kejiwaan yang ada di sana. Mereka bilang kalau Richard ini tau apa yang dia lakukan. Dia gak mengidap Dissociative Identity Disorder. Mungkin penyakit kejiwaan yang lain iya. Tapi bukan DID. Dan karena itu Richard dijatuhi dua hukuman pembunuhan berencana tingkat dua. Satu pembunuhan tidak berencana tingkat dua. Satu pembunuhan karena kelalaian. Dan enam penyiksaan. Dan dia dikenakan hukuman penjara 61 tahun sampai seumur hidup. Jadi setelah 61 tahun dia baru boleh mengajukan pembebasan bersyarat. Jadi tahun 2049 dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Itu pun juga kalau dikasih ya. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau 2049 umur berapa tuh dia keluar? 87 tahun. Umur 87 tahun dia baru bisa keluar. Tapi seperti yang kita tahu juga. Yang namanya pembunuh berantai gak ada yang namanya retire ya. Gak ada yang namanya pensiun. Kalau mereka masih mau membunuh mereka membunuh aja. So yeah, that's the story of Richard Angelo. Si malaikat pencabut nyawa. Disini aku tuh kasihan sama pihak keluarga yang dirugikan. Pasien-pasien yang dirugikan. Dan juga rumah sakit. Kalian bisa bayangin gak sih? Jadi orang-orang yang bekerja di rumah sakit Good Samaritan. Pemilik rumah sakit Good Samaritan. Dokter-dokter yang di sana. Pastikan waktu itu persepsi orang-orang jadi buruk terhadap rumah sakit ini. Mereka mungkin juga gak mau ada yang ke rumah sakit ini gitu. Jadi jahat banget ya. Ini bener-bener mencoreng nama baik perawat. Nama baik orang-orang tenaga medis. Yang mana mereka kerja banting tulang. Mereka kerja hampir mati untuk nyelamatin kalian. Apalagi frontliners yang kemarin waktu covid. Itu kan mereka bener-bener bertaruh nyawa untuk nyelamatin kalian. Dan karena satu oknum ini Richard Angelo bisa tercoreng nama baik mereka. Aku pernah baca banyak banget cerita tentang serial killer yang bener-bener parah. Bener-bener serem, ngeri. Dan ini adalah salah satu yang bikin aku gak bisa tidur. Tapi sekali lagi bukan untuk menjatuhkan satu profesi. Terutama profesi keperawatan. Gak ada perawat yang kayak gini. Ini kebetulan nih orang ini gila aja. And I guess that's my story for today. Let me know what you guys think. Comment di bawah. Selamat Spooktober. Kalau kalian punya cerita horror. Pernyata cerita kriminal. Pernah terjadi sama kalian sendiri. I would love you guys to email me. Emailnya ada di bawah. Kalian boleh banget kirim cerita kalian. Dan aku bakal bacain cerita kalian di Spooktober. Spooktober selanjutnya selama sebulan ini. Dan jangan lupa juga kalian kalau suka sama video ini. Untuk like dan subscribe aku. Dan jangan lupa aku juga punya podcast. Don't cross the line. Linknya ada di description box. Aku juga punya TikTok. Monica Raja Lele. Apalagi aku punya ya. Aku punya Instagram juga. Monica Raja Lele juga. Semua social media aku Monica Raja Lele. It's so easy to find me on internet I guess. Well I guess that's it. And I'll see you on my next video. Happy Spooktober. Bye.